Itu udah jadi tuh cover, netral, 11-12 gitu ya Tinggal rilis ya? Tinggal rilis Dapet surat gua dari itu Ini bahwa nama netral diklaim sama Bimo Gua ada, ayyaa Bener ini Nongkrong sama temen-temen Sugestinya tuh, mereka pas lagi ngisep Atau mereka lagi itu, kita sampe ikut gitu ya Oh lu lu ngedrag apa? Gua ngedrag juga, sempet nyetik juga, tapi Iya, jadi kayak Enak banget tuh kayaknya Kayak suges aja Terus sampe akhirnya gua Nggak bener ya, gua cabut deh Gua tinggalin sendiri gitu Udah sampe akhirnya Apa? Oh oke 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 Jadi Om Bagus, karena gua panggilnya harus Om nih Karena lu nge-band gua baru lahir Oh gitu? Iya Jadi 90-an berarti ya? 90-an awal Jadi Itu Dan emang lu dipanggilnya juga Om Bagus ya? Om Bagus ya? Oke oke Nah ini di sebuah siang yang terik nih Om ya Kita bakal banyak ngulas soal Pastinya soal Mungkin musik 90-an Dan tentunya juga gimana Om Bagus Hampir 30 tahun ya sama netral ya Iya 27 tahun 27 tahun bersama netral gitu Om Katanya tinggal di Bali sekarang ya? Sekarang tinggal di Bali Gimana tuh Om? Apa alasannya? Pindah ke Bali dari Bekasi? Apakah terlalu planetnya terlalu Kalau Apa ya? Gua sih Yang pertama adalah Untuk anak-anak ya Oke Karena di daerah Jakarta kan Taurannya gila-gilaan gitu Oke Terus Ya sama Bahasanya Ngomongnya tuh udah Kasar-kasar gitu Jadi Ya Gua lebih mentingin Buat masa depan mereka lah Oke Terus Kalau diliat-liat Untuk refreshingnya juga lebih banyak kan Lebih deket lah gitu Gak apa Pantai pun dimanapun ada gitu Oke Jadi gak stress juga Dan udaranya juga lebih seger Gak terlalu macet juga Untuk ngantar mereka ke sekolah Segala macem Ada yang Ada yang menarik sih Lo memperhatikan Takut anak lo Tadi Mungkin secara umum Pergaulan lah ya Pergaulan Jakarta gitu ya Dan yang lo ucapkan tadi Kata-kata kasar Apa segala macem Sementara lo sendiri di lagu Atau mungkin di panggung Itu Ya bisa dibilang Selebor juga gitu om Itu gimana tuh lo Menikapinya Ya itu kan Makanya itu kan Jadi Tanggung jawab gue Jadi gue cukup Untuk di panggung saja Tapi untuk di rumah Tidak seperti itu lah Oh gitu Tapi anak lo protes gitu gak Pak lo bikin lagu kayak gini-gini Mungkin dulu-dulu ya Maksudnya Di album-album awal Album-album netral awal Satu, dua, tiga Ya itu masih banyak Yang begitu-begitulah Tapi gue semenjak di album keempat Sampai yang sekarang Gue udah mulai menghilangkan yang Kata-kata yang kasar Atau Paling gak kasih sesuatu yang nilai yang baik lah Oh Oke Karena banyak juga ke lagu-lagu yang kasar itu Atau mungkin yang liriknya kurang baik Jadi kejadian banyak gue gak tuh Di atas panggung Hmm Kalau gue sih ngeliatnya sih Pengalaman ya Oke Jadi ada kebanyakan sih Ya dari temen cerita Ya kebanyakan sih cerita dari temen Sama yang gue hadepin sehari-hari Gitu loh Gue liat di jalan Di mana-mana gitu Itu gue ambil jadi lirik gitu loh Dan maksudnya Ketika lirik-lirik jelek itu Juga mengundang hal-hal negatif gitu Lu percaya gak? Kayak trompet iblis misalkan Yang lu cerita katanya apes tuh Kalau abis bawain lagi tuh Atau Sebenernya sih trompet iblis itu kan Ini Ceritanya tuh Liriknya Isi liriknya tuh Baik Jadi kan Oke Kayak Apa sih Gue gak percaya Gak mengerti Kenapa di dunia ini Masih ada aja Manusia Yang hidup seperti ini Mencelaman maki Dan menghina Sesama manusia Merasa dirinya yang sempurna Bagaikan seorang dewa Itu kan sebenernya baik kan Oke Terus Kalau di ininya Di refnya kan Lu gak sadar Kalau sudah meniup trompet iblis Ya kan Dengan lu mencelaman maki orang Lu kan lu sendiri udah jadi kayak Jadi iblis Ngeniupin Wah Ini lo Gue bakar lo Kayak gitu lah Oke Sebenernya sih itu Tapi gue gak tau kenapa Tiap kali lagu itu dibawain Mungkin si iblisnya yang marah kali ini Sya Allah nih gue Tapi pernah ada kejadian-kejadian kayak gitu kan Iya Itu di beberapa daerah Waktu itu Di Di Padang kalo gak salah Oke Jadi Abis bawain lagu itu Terus Wah Kek angin badai Hujan badai gitu Kenapa nih Terus Akhirnya Jarang dibawain sekarang Jarang dibawain Gak pernah malah Oh gitu Berapa kali dibawain lagu itu Kejadiannya seperti itu Oh gitu Itu gak cuman sekali Gak cuman sekali Ini ada apa nih dengan lagu ini Oke oke Nah om Balik ke era 90an Ketika lo memutuskan nge-band Itu Gimana sih ceritanya? Sebenernya sih gue tidak memutuskan untuk nge-band Oke Tapi nge-band itu adalah Penyaluran dari Apa sih Hobi Oke Hobi 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 gue kan emang nyanyi gitu loh Oke Terus sama Penyaluran dari Dari pada dirumah Gak ngerjain apa-apa Mendingan kita Masuk studio Ya kan Bayar studio Main gojrang 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 Triak-triak Ya Kali aja Tersalurkan lah Hasrat anak mudanya Tapi bukan tujuannya untuk jadi band gede ya gitu ya Bukan Gak ada sama sekali gitu Oke Sampai pada akhirnya Begitu lulus SMA Si Bimo ngajakin Yuk kita bikin demo Gitu loh Bikin demo Terus nanti coba kita tawar-tawarin ke Label-label-label gitu loh Kali aja Masuk dapur rekaman Terus jadi band gitu Wah yaudah Kenapa enggak gitu Ya akhirnya ya itu Kita bikin demo Beberapa demo Terus kita tawar-tawarin Ada yang ditolak Kebanyakan sih ditolak dulu sih Ditolak dulu Sampai akhirnya Ke Indosemar Ke Indosemar Ke Indosemar Ke Indosemar dapet Almarhum itu tuh Krishna Sadra tuh Yang bilang tuh Indosemar lagi Apa nyari band katanya Coba lu tawarin aja kesana Terus akhirnya kita kesana Tawarin terus mereka langsung Ya udah langsung Masuk rekaman Udah sampai sekarang Nah apa yang membuat lu percaya diri gitu Tapi bukan Maksudnya bukan sampai sekarang Amma Indosemar ya Indosemar ya Udah gak sama mereka ya Apa yang membuat lu percaya diri om Karena Kalo gua liat ya Tanpa mengurangi rasa hormat gitu Lu menyanyi tuh pun juga Sebenernya gak kayak menyanyi gitu Kan lebih Lebih kayak Meracau Apa gitu kan Sementara pada era itu Band-band di Indonesia Walaupun band rock Juga Band rock yang keluarnya Vokalisnya bagus-bagus Iya Iya Era-era hard rock Glam rock Glam rock juga Di era itu Penyanyi-penyanyi yang Penyanyi beneran Gitu loh Nah Apa membuat lu percaya diri Kayak Kayak gua nge-band gini aja deh Gitu Ya gua juga gak tau ya Ehm Gua asal ya Diajak bikin demo lagu Ya ayo bikin Gaya nyanyi gua ya begini Gitu loh Gitu loh Dan pada saat itu kan Si Nirvana lah Baru keluar tuh Oke Gitu Sebenernya Sebenernya Gitu Gitu baru keluar Terus mungkin Si Indosemar nih lagi nyari band seperti itu Gitu loh Gitu loh Liat ya Indosemar ini Label yang Maksudnya dia Mikirnya Tidak seperti Label-label lain gitu loh Gitu loh Ya major-major Label yang lainnya Jadi dia Cari band yang bener-bener yang Yang lain Yang outside dari box lah Dari itu Ya yang bedalah Sekarang sebutin aja Yang keluar dari Indosemar tuh Yang Ada plastik Ya kan Ada netra Ada naif Ya kan Itu kan beda-beda gitu loh Gitu loh Sementara kalo yang dari musika Ya udah ketahuan lah Model seperti apa Terus dari Aquarius Seperti apa Ya kan Pada saat itu ya Pada saat itu Nah Gua gak tau begitu gua masuk Ya udah rekaman Gini Wah Masuk nih Ya udah ayo deh Gitu loh Terus gua gak mikirin Gaya nyanyi gua seperti apa Gua sih emang Mikirnya Ya gua nyanyinya emang seperti ini Mau gimana Terserah deh Orang mau terima Mau engga ya bodoh amat Gitu loh Jadi diri lu sendiri aja Jadi diri gua sendiri aja Gitu loh Dan Waktu tuh di Jakarta gimana gambaran secara Banyak gak tuh band-band yang Mungkin dengan gaya-gaya yang seperti Lu gitu di awal-awal Pada tahun 1995 itu Sebenernya sih Kalo Band-band ini nya ya Band underground nya Band ini nya sih Banyak gitu loh Ya kan Gaya nyanyi gua Sebenernya kan katanya Alah-alah pang-pang gitu Alah-alah Sex Pisto Kayak Johnny Rotten Gitu Banyak gitu Cuman mungkin gak seberuntung Si Netra lah Bisa masuk dapur rekaman Gitu loh Gitu loh Banyak 70 sama 55 Ya 65 sama 55 ya 60 sama 55 kan gak jauh tuh Iya Masih di daerah buncit Dengan deman punk sekitarnya itu Dan kebetulan Jadi Ada anak junior kita Anak kelas berapa gitu Band SMA nih Gue udah kelas 3 Ngenalin, ini ada temen gue nih gitaris nih Anak SMA 5 sama Bagus mainnya, nge-rekomendasiin ya Terus Ayo boleh aja, yuk Latihan-latihan, nge-jam Dan sebenernya kalo dulu sih Itu si Ipang Didit Saat Dari plastik itu Sama sama kita, latihannya bareng Berarti sempet ada era Ke potlut juga ya? Ke potlut tuh sempet pernah Ada era ke potlut Waktu iniin demo-demo tuh ada Dan sebelum Maksudnya sebelum demo-demo pun Didit Ipang itu udah main Jadi jaman-jamannya Gue kelas 2 SMA Kelas 3 SMA Mereka kelas 1 Junior gue, mana nih anak-anak nge-band Ayo yuk, latihan nge-band Jadi gitu Jadi salah satu Personilnya plastik Basisnya, ada si Alex Du Itu Anak junior gue Di SMA 60 Nah sementara si drumernya Si Iman Drumernya plastik Itu emang gue kenal lama Dari kelas 1 SMA Gue udah kenal dia Dia bukan SMA 60 ya Tapi dia sering main Gitu sama gue Main nge-band gitu lah Main nge-band Nge-kenal nge-band gitu Kering main Ya temen-temen nge-band lama-lama Ojih di sini Ya gitu juga pada era itu Karena kan Ya mungkin bisa digambarkan zaman itu Belum ada internet Belum ada apa Berbasisnya komunitas Noprongnya juga Komunitas noprong aja gitu lah Oke oke Main-main-main-main Ternyata gitu Nah ini menarik juga Ketika bicara 90-an itu ada kayak Ya drag culture-nya gitu Kita tau juga gue pernah interview Mas Didit juga gitu Gimana dia cerita Eranya dia bersama plastik itu Putau itu di awal-awal 90-an Sangat-sangat Menjadi candu yang Baru juga gitu ya Buat anak-anak band gitu Gimana dengan network pada saat itu? Pada saat itu Putau Emang lagi ini ya Lagi booming banget ya Tahun-tahun segitu tuh Gue sempet bikin lagu waktu itu Di album Paten Itu judulnya Sakau Itu sebenernya gue tujukan buat Almarhum Gitu ya Karena yang paling parah banget itunya Dia gitu loh Oke Ya gue juga sempet gini sih Cuman Kalau gue Gue gak nemu Ininya Bukannya itu pada akhirnya Tubuh lo gitu yang mau minta Maksudnya kan beda drugs Era itu dengan era sekarang gitu Iya Cuman Apa ya Gue sudah mulai Memakai itu Dengan Ya Ganja Obat-obatan Minuman Tapi era putau itu kan datang di 90 Jadi sebelum 90 kan Ada Ada obat-obatan dan lain-lain tuh Ya kan Zaman-zaman SMP SMA gitu lah Oke Nah itu beda gitu lah sama minuman Maksudnya Lo bersosialisasinya beda Lo bisa pakai barang itu bersama-sama Senang sama-sama Oh Efeknya ya Efeknya ya Kalau putau Downer gitu ya Downer Lo sendiri Oke Lo hanya menikmati itu sendiri Oke Gue sama lo pakai Tapi lo kemana Gue kemana Iya kan gitu Tepar aja udah Tepar aja Dengan mimpinya Masing-masing gitu loh Gak bisa kita Eh Gak kayak lo minum Iya kayak minum Atau cimeng Atau obat kan masing-masing Eh kita kesana Gak ada fun-funnya Maksudnya fun-fun kebersamaan itu gak ada Oke Akhirnya sampai 2009 itu Eh Eh 1999 Siap ke Sampai ntar ya Thank you ya Bye Akhirnya 1999 itu Gue berhenti Berhenti semua Karena gue ngeliat Caranya gimana Lingkungan gue udah gak Gak ini semua gitu loh Gak sehat Gak menyenangkan gitu loh Oke Udah gak asik lah ya Seperti dulu Gimana caranya henti Eh Ya dari kitanya sendiri Oke Bukan yang kayak rehab atau Enggak gue gak rehab Gue mulai dari gue sendiri Oke Memang berat gitu loh Cuman ya Setelah di jalanin Sakitnya dulu sih Yang itu Gue ngilu segala macem Sampai waduh udah kayak orang gila Gue adepin aja gitu loh Oke Sampai akhirnya ya Ya Itu kan cuman jalan beberapa semingguan kan gitu berasa Sakit Terus Ya ada Sempet masih ada Kalau nongkrong sama temen-temen Sugestinya tuh Mereka pas lagi nyisep Atau mereka lagi itu Kita sampe Iket gitu ya Oh lu lu Ngedrag apa Gue ngedrag juga Sempet nyetik juga Tapi Ya jadi kayak Enak banget tuh kayaknya Kayak sugest Sugest aja gitu Terus sampe akhirnya Gue Udah gak bener Gue cabut deh Gue tinggalin sendiri gitu Ampe akhirnya Apakah era itu Habit seperti itu juga Yang akhirnya juga Sempet menggoyangkan Netral Karena kan itu kan eranya pas Dengan perubahan formasi Segala macem Kalau itu sih enggak Jadi Emang Si Bimo ditawarin Pada tahun Pokoknya pas Ahmad Band tuh Dhani bikin Ahmad Band Oke Jadi drummer ya? Iya Bimo kan ditawarin sama Dhani Untuk ngisi Nah Bimo itu mulai goyang tuh Ideologi sikap otak ya? Bimo mulai goyang nih Apakah gue di Netral Atau gue sebagai Soloist drummer Oh Iya kan gitu Oke Sampai pada akhirnya Dia milihnya Oh yaudah gue soloist drummer aja deh Gue keluar Gue mungkin lebih bisa bikin banyaknya ya Oke Ya pada saat itu adalah saat Gue jatoh banget Bimo keluar itu gue jatoh banget Karena itu pertama kalinya Pertama kalinya Personil Keluar Gitu lah Dan gue harus berjalan Berdua dengan miten Dengan kondisi miten yang seperti itu Gue udah mulai Mulai-mulai mau sober gitu kan Mau bersih Itu itu ini banget Lu pesimis ya? Maksudnya dengan band lu sendiri Waktu itu ya Dengan kalian kayak gitu Atau? Oh gue gak pesimis Oke Gue malah justru Ini gimana nih Bimo keluar Soalnya kan Kalau diurut-urut Ada Bimo adalah yang Yang tadi yang seperti gue bilang Kita bikin demo yuk Oke Oh Dia yang kayak Motor juga gitu ya Motornya gitu loh Yang nyemangetin gue gitu loh Kok lu tinggalin gue duluan gitu loh Oke Karena dia kan Satu ini kan Satu sekolah sama gue kan Temen lama Temen sekolah lah Kenal Kenal bener-bener ini Kalau miten kan Dia beda SMA Oke Nah itu Gue sempet down disitu Tapi Bimo kan terus bilang Netra kan lu Udah lu cari aja Dramar gampang kok Lu udah punya 3 album Gue pikir lagi ya bener juga Kita udah punya 3 album Udah punya masa Udah punya fans Kenapa enggak gitu loh Ya udah Gue cari drummer Berapa kali Nyari Sampai akhirnya Miten mengenalin Eno Itu temen Apa mitennya gue? Jadi Eno itu dulu punya studio Dan miten sering main ke studionya Eno Oh Ngelatihan Ngejam Terus sampai akhirnya Miten ngenalin gue ke Eno Terus gue bilang Ya udah Coba aja Coba main 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 Terus bikin lagu Bikin lagu Selesai bikin lagu Masuk studio rekaman Tawarin deh Ayo lu mau masuk gak? Masuk gitu Oke Ayo ikut Udah ikut Sampai sekarang Oke dan gak lama setelah itu Itu tahun 98 98 Tapi gak lama setelah itu Miten akhirnya keluar Keluar Nah itu gimana? Nah pas Miten keluar Gue sih udah gak ini lagi ya Gak kaget Udah gak gak kaget gitu Udah Udah Anak pertama udah Ini anak kedua udah Udah Terus Ya udah cari gitaris Ya sempet lama sih Gue sama Eno Cari gitaris Sempet bikin album Natural is the best Disitu kan dibantuin Lagu Cahaya Bulan Ada Taras tuh sama Berarti lo sempet ada di Martha Lo berdua doang sama Eno ya Ada Di album OKD kan Di album Natural is the best sama OKD itu gue berdua doang sama Eno Oke Tapi ada additional additional Didit pun sempet gue ajar Terus Gue dibantu sama Apoi juga Apa Apoi tuh Ininya Miten Teknisinya Miten Dia yang bantu Miten kan keluar tuh Sekolah Sekolah lah Gitar kalo gak salah Ya udah itu Terus gue terusin Sampai akhirnya Eno Itu klinik Ketemu sama Coki Klinik drum Ketemu sama Coki Gitaris sama Best Jam ya Gitaris Best Jam Pada saat itu Sebenernya Coki lagi Bukan gitaris Ininya ya Dia hanya diajak-ajak main sama Best Jam Ya udah Terus Ketemu sama gue Ngobrol-ngobrol Ya udah lah Coba kita latihan-latihan Cocok Sama satu visi Ya udah Bikin album terusan Kancut itu Sampai sekarang Sama Coki Nah Ini menarik juga Ketika Miten balik dari luar Lalu bikin band brutal Anggotanya sama lagi Netral lagi Itu kayak Jadi Setelah Miten pulang dari Amerika Itu Membentuk satu band lagi Namanya Brutal Yang anggotanya juga sebenernya netral Ombux dan Bimo Nah itu gimana Tadinya sih Iseng bikin sesuatu yang Eh lucu-lucuan aja yuk Oke Terus ada beberapa lagu Netral yang era kita Kata Bimo Eh ini aja nih Bagus nih sebenernya lagunya nih Sayang nih Gak kayak ini Masih ada kayak Sisa-sisa Tabungan lagu Waktu itu gitu Yang Sebenernya sih bukan lagi itu Lagu dari album netral yang Kedua Oke Yang kita anggap Ini bagus masih bisa nih Ini kita pakai Kita coba Tapi itu bukan sebagai Dalam tanda kutip Pelarian Kayak Aduh udah terlanjur punya gitaris Udah terlanjur punya drummer Tapi gue masih pengen sama lo gitu gak? Engga Engga Jadi Gue sih tetep Pengen bikin Cuma gue udah bilang sama Bimo Eh gue udah ada netral Netral ya Ini brutal Hanya kita Kalaupun nanti manggung Atau apa segala macem Di weekdays ya Jangan di weekend gitu Oh Lo udah bener-bener memprioritaskannya Tetep netral Tetep netral Oke Gue udah bilang gitu Oh ya oke siap Beres Ya berjalan Udah gitu Oke Nah Soal penulisan mas Om Ked yang sempet lo utarakan gitu Ada perbedaan Gaya menulis lirik Antara Ombaks di era Mungkin masih Gantannya kutip Liar lah ya Dengan yang sekarang lo bilang udah lebih positif Segala macem Nah apa turning point dari itu Titik baliknya lo akhirnya menyadari Kalo Wah mungkin ada yang harus gue ubah nih Dari Cara gue berkarya gitu Sebenernya sih Pas Bimo keluar itu Gue mulai berpikir Gue harus menjual Dalam berkarya harus menjual nih Liriknya harus gue ubah nih Gak bisa dengan lirik yang nyeleneh lagi Oke Dan Apa sih Gue juga berpikir Ya mungkin mulai ini ya Mulai dewasa Mulai berpikiran Wah masa Mau selamanya harus dengan lirik yang nyeleneh gini Gue juga mesti ngerangkul masa yang Lebih gede lagi Gitu lah ya kan Ya akhirnya gue bikin lirik yang Simple Yang gak terlalu jelimet Puitis banget Yang Ya kalo lo liat di album 1,2,3 Ya kan Puitis-puitisnya gak jelas gitu Kadang-kadang orang Ini apa sih maksudnya Ini apa sih Benerkaner kaya lebih Ya Terus Ya kayak gitu lah Gue Lebih Lebih Supaya orang lebih banyak tau lah Maksudnya apa Gimana cara lo menggali penulisan-penulisan seperti itu Maksudnya gue Setiap musisi punya caranya sendiri dalam Mencari Dalam tanda kutip ilham lah gitu Buat penulisan Atau menulis komposisi gitu lah Lo adalah tipikal musisi yang seperti apa dalam menggali itu Tipikal musisi sih Apa lo pagi hari misalkan Menjadiin waktu untuk menulis Atau lo spontan atau Seperti apa Gue pasti sih spontan Spontan gue Setiap apapun semuanya itu spontan Karena lirik-lirik lagu yang gue tulis itu kan Tadinya itu kan Hanya bahasa nyamuk ya Kita latihan Inggris ngaco lah Akhirnya gue Dari yang A.I.Y.O.A itu Gue Apa sih Gue terjemahin ke bahasa Indonesia yang enak Supaya untuk dinyanyikan itu apa Oh berarti lo dari musik dulu Dari musik dulu Bukan dari musik Ya dari musik Temen Tuh Gue udah mulai Ngebentuk tuh ininya nih Oh ini 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 Tapi gue cari tuh Itunya apa nih Yang enaknya tuh Oke Untuk dimasukin ke bahasa Indonesia Jadi jatohnya Tatanya gitu lo juga Perhatikan banget ya Iya Jadi gue bikin kayak Seperti itu nih Ini enaknya apa Ini enaknya apa Seperti itu sih Nah terus Yang mungkin sudah dengan basic 3 album Yang sebelumnya kan Nulisnya dengan puitis Ya kenapa yang ini Nggak Lebih gampang Kalau menurut gue sih lebih gampang Yang begini Yang lugas Yang langsung Yang orang tau banyak Ya lo nggak perlu Berpikir Melayar apa Membuat itu sebagai Pesan yang tersirat gitu ya Iya Sekarang lo lebih lugas aja Lo mau ngomong apa ya Langsung gitu Itu lebih gampang gitu Kalau menurut gue sih Ada Ada tanggung jawab yang besar juga Ketika lo Pasti Pasti Ya semenjak itu Gue juga berpikir Nanti Kalau gue punya anak Kalau dia menanyakan lirik Gue harus jawab Ini kenapa lo tulis lirik seperti ini Ini kenapa gini Ini kenapa kok ngomongnya gini Ini Gue harus jelasin Lu udah mulai Ada Anak lo udah mulai Tretis soal itu Kalau sekarang sih mereka nggak Ini Untungnya mereka sukanya lagu-lagunya yang Kayak Hari yang Indas Garuda di Rodaku Yang Yang Ini lah ya Yang entemik Yang lebih Tapi Mereka belum denger-dengerin yang Albumnya 123 nya Yang bapaknya masih Tapi dia kayak Kena substansi Gini juga Kok Apa nih Kancut apa Gitu-gitu Nganya-nganya kayak Kenapa bokap selalu Berafiliasi dengan Kata-kata yang Seperti itu Bentuk art yang Seperti itu Gitu nggak Nggak sih Mereka sih Alhamdulillah Nggak sampai ke situ sih Mereka Masih Gue rasanya sih Masih belum ya Masih belum Sering nonton lo tapi Mereka jarang nonton gue Karena Gue kan nggak ngerokok Sekarang? Sampai Dari dulu sampai sekarang Gue nggak ngerokok Dari dulu itu kapan? Dari ya dari dulu Oh gitu Berarti saat lo masih Drugs gitu-gitu Gue nggak ngerokok Memang gue tidak ngerokok Tidak ngopi Oh gitu Tidak ngeteh Oke Jadi lo hampir jadi straight edge sebenernya ya Dulu gue air putih Cuman air putih sama Ya kalaupun minuman yang manis Ya soda Tapi gue lebih banyak Soft drink Gue lebih banyak Tapi alkohol minum? Alkohol Mending gue minum yang itu Sekalian Terus kalo lo Tadi lo bilang Tiga album pertama tuh Masa-masa ketika lo Substansinya masih tinggi gitu Dimetral Ada perbedaan nggak Ketika lo menulis Dalam pengaruh substansi Dengan sober gitu? Pastinya Apa perbedaan? Kalo dengan substansi tuh Lo lebih liar Oke Apa aja yang lo mau omongin Apa aja yang lo mau jadiin Jadi Gitu Tulisannya Ya Ya Kayak Apa ya Ya gue bingung juga ya Kalo ngejelasin Soalnya itu lirik ya Mesti lo baca gitu Ada kata-kata yang Aneh-aneh gitu Tapi bukannya malah Disatu sisi juga kontraproduktif Ketika misalkan Tadi lo pakenya donor gitu Lo malah jadi nggak kreatif dong Maksudnya lo Lemes Lo Tergantung sih Kalo gue sih Jadi Nggak tau Dari kepala gue Jadi kebuka gitu Jadi terus Tapi ini disclaimer Ini bukan membenarkan ya Tapi Ini sharing Masa lalunya ombak Gue jadi kebuka Jadi Ada kata-kata yang aneh Yang gue bisa tulis Yang Yang orang Ini apa sih Maksudnya apa Ini apa Ini apa Ya seperti itulah Yang gue juga nggak habis pikir Kayak Apa ya Gue di album kedua tuh Sempet Kehabisan Maksudnya Ada lagu judulnya Gue lupa judulnya apa ya Pokoknya Di situ Waktu gue cek Gimana Mampat Apa ruwet Gue lupa Pokoknya Disitu Gue bilang lagu ini tidak ada Bolong besar Bulat hidup Dalam balon Penuh gembung Naik dan ia di lambung Sebenernya Kalo diterjemahkan jadi Nirmagna juga sebenernya ya Iya Terus apa yang lo ngomongin emang waktu itu Ya pada waktu itu Sebenernya gue nggak bisa nulis lagu Kalo ini artinya Gue lagi nggak bisa nulis lagu Itu di album yang Sorry Ini Tidak Enak Oke Ruwet Ruwet atau Mampat gue Oke Nah Lu nggak bisa nulis lagu Terus lu jadi memaksakan lu Harus bikin lirik Iya bikin lirik Nah Temen-temen lu gimana Kayak Ini kayak lucu juga ya Satu band Udah sih Lu jadi yang nulis gitu Atau gimana keadaannya Ya itu dari dulu Memang Kan sebenernya kan Gue nyanyi pun juga kan Tadinya nggak mau nyanyi Gue cuma maunya megang bass doang Oke Gitu loh kan Gue megang bass aja deh Tapi kita nggak ada penyanyi Yaudah deh gue sebenernya nyanyi deh Jadi gue kepaksa Terus abis itu Aduh lu bikin lirik dong Lu tulisnya Gak bisa Kan lu yang nyanyi Ya lu bikin lirik lah Ya gue lagi Jadi kayak Jadi kayak Lu sebenernya Terjebak juga ya Nah terus Tapi akhirnya Ini juga mungkin bisa dimaknai Sebagai sebuah penulisan Dalam menulis lirik Selain mungkin juga gif Itulah proses pembelajaran Bisa dibilang ya Akhirnya lu terbiasa kan Ya terbiasa pada akhirnya Oke Nah ini gue juga menarik nih Kalo Kadang gue penasaran Kayak Lu bassist kan Terus Kalo semua bassist tuh Kadang Di Youtube gitu Orang suka Research Beri solo bass Apa solo bass Nah ini om bass Susah nih nyarinya Gue emang nggak mau Gue sebenernya Ya Gue main bass gitu-gitu aja Nah itu kan kayak Orang pengen tau juga gitu Maksudnya Lu seberapa Menguliknya misalkan Terhadap instrumen itu Disamping lu Sebagai lokomotif netral gitu Ya Gue nggak mau bikin-bikin begitu Karena Ya gue ngerasa Keterbatasan gue gitu Karena gue Ya gue main bass ya Cuma itu-itu aja Gue cuman Mengisi Supaya Dramnya Eno sama gitarnya Coki Ada bagian bottomnya Gitu Enak gitu Enakin lagunya Ada rhythm sectionnya Seperti apa Tapi kan temen lu dua-duanya Istilahnya Jago lah ya Coki main jazz gitu Terus Eno juga drummer yang Atraktif gitu Itu mereka juga kayak ada Gini aja dong bassnya gitu nggak Apa nggak berani Gitu nggak Mereka kadang-kadang ngasih tau Omak Coba lu main gini Ya ayo Gue sih Gue nggak menutup kemungkinan untuk Omak mainnya gini Omak ini Lu mainnya gini Pas ini Lu kesini Oh ayo ayo gitu Lo slow aja ya Gue susu santai aja Gitu-gitu Oke Tapi Ada nggak sih kecanggungan-kecanggungan gitu Karena Biar gimana juga Istilahnya lu Lu founder gitu Salah itu founder netral gitu Sementara yang dua Ya ada jedah hampir 10 tahun Ketika mereka bergabung gitu Nah itu gimana tuh Kayak Lu menyikapinya mana yang porsi lu Mana yang porsi bareng-bareng Hmm Karena Dari awal itu Gue bimo Mi10 itu Selalu Maksudnya gini ya Kita itu Nggak pernah Nyebut Salah satunya adalah founder Oke Bimo atau gue Atau Mi10 Nggak Kita nggak mau Dan kita nggak mau ada Salah satunya itu lebih Dari yang lain gitu Oke Dan kita main musik emang fun Gitu loh Bukan Ini karena ada gua Karena ini gini Ego-ego yang kayak gitu Udah dari awal kan Udah dari awal gitu loh Oke Dan itu gue terapin juga Begitu eno masuk Gue bilang sama eno Lo nggak perlu jadi bimo Nggak perlu sejago Apapun Lo main sesuka lo aja gitu loh Oke Semau lo aja lo main Gue tinggal ngikutin Oke Oke Nah terus Begitu Coki masuk pun juga gitu Cok Lo nggak usah ngikutin ini Mi10 Atau Lo main sesuka lo ajalah Semau lo ajalah Oke Kita tinggal ngikutin kok Gitu Ya emang Fun aja gitu loh Jadi lo dari awal Emang udah menghilangkan Beban-beban yang Seperti itu ya Biar mereka juga lepas gitu Lepas Lo jadi elu gitu loh Oke Kita kan ngeband Ya ngeband ya Lo jadi elu aja Ya jadi netra aja Bukan siapa-siapa gitu loh Udah Gini nih Jadi jangan sampai lo Wah gue musik kayak gini nih Gue musik kayak gitu Engga Ya lu aja gitu Cara main gue begini Ya begini Cara main gue begitu Ya gitu Gitu aja 27 tahun netral gitu loh Emang Apa lagi yang pengen lo Lakukan bersama band ini? Hmm Apa lagi ya? Karena ya semua gila Dari mulai album live Apa segala macem Hmm Tinggal konser Tunggal lagi kali ya Ada cara tapi untuk itu Hmm Berapa kali sih ada rencana Cuman Gagal terus Karena jadwal 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 manggung segala macem Karena kan harus dipikirin Yang mateng banget ya Kemarin aja kan Sebenernya konser 25 tahun itu kan Kita bikin Hanya untuk intimate aja Sebenernya intimate aja Maksudnya intimate sama fans 200-300 orang cukup lah gitu loh Ternyata membludag kita juga Dan tadinya kita udah siapkan Berapa lagu gitu Karena Penuh Penuh Dan sesek Udah segini aja deh Oh gitu akhirnya maka Gak kuat Udah gak kuat ya Napas udah Hahaha Nah 27 tahun bertahan itu kan juga bukan hal yang muda ya Ya Maksud gua Banyak band yang sempat gede Tapi 5 tahun Surut Segala macem Nah Menurut lu apa yang membuat Metro bertahan selama itu? Ya Kalau gua sih Ya karena Itu tadi kali ya Karena Mungkin Gua sama Eno Sama Coki Kita semua tuh Masing-masing tau porsi kita Dan kita semua Main sesuka hati kita gitu loh Oke Jadi Gak ada tekanan Gak ada pressure gitu loh Ya udah Ya gua mau mainnya begini Ya bikinnya aja gitu loh Oke Terus Loyalitas fans mungkin? Fans juga Loyalitas fansnya juga Terus sama Kita main musiknya fun Bener-bener Yang kita seneng Kita mau gitu loh Jadi Eh gua kok pengen begini nih? Ya ayo Gua pengen begini nih Ayo Gitu loh Jadi kita gak ada Ah jangan lah ntar gini-gini Gak ada tuh gitu loh Oke Kita jalanin aja gitu loh Nah 27 tahun itu kan Berarti kan Sebenernya fans lo yang Tahun 90an itu Jelas berbeda dengan fans lo yang Mungkin 2005 gitu Bener Kita minta lagunya walah Wah Berarti lu tahun 94 95 Angkatan segitu gitu Tapi yang Regenerasi itu terjadi juga? Lu liat? Ada masih ada Dan mereka yang Sekarang dengerin Metro Tapi kan juga Otomatis dia juga Dengerin yang album dulu awal Atau lu liat Beda fenomenanya? Ada Jadi yang Tadinya mereka dengerin album Misalnya tahun Zaman-zamannya Putih Putih dan Hitam Atau Atau Era-eranya Nint Atau Garbadi dan aku Gitu Ada yang ngulik Sampai Akhirnya mereka Dengerin lagi yang album patent Oke deh Gitu Jadi mereka tau Tapi berarti setlist lu beda tuh? Kalo lu main di Depan Oh engga Kalo setlist sih Sebisa mungkin Sebulan kita ganti Dan ini Rotasi Rotasi aja Gitu Nah Gue sempet baca juga Netral di tahun-tahun era 90-an akhir 2006 Sempet deket juga sama Danny Itu bener gak sih? Ya itu kan Pas pada saat itu Kan Bimo lagi deket sama Danny Untuk itu Bikin album Dan Danny bantu Netral juga? Sempet dia ngisi Maksudnya dia ngebantuin Nyariin sequencer Untuk Lagu Nurani Kan di awalnya Ada tuh Itu Danny yang nyariin Oke Ada dua lagu deh Satu lagi apa gitu Pakai itu sequencer gitu deh Nah Ngebantuin Apa yang lu liat berbeda Dari industri musik Hari ini Dengan Masa-masa awal Netral Atau masa jayanya di 2000-an juga gitu? Kalau sekarang sih semuanya serba gampang Oke Gak ada yang dipersulit Dan orang tua mendukung Orang tua Orang tua Ya musisi ya Oke Sudah mendukung Kalau zaman gua kan dulu Masih diem-diem Iya Mau kemana? Mau band? Mau ngeband Lu mau jadi apa ngeband? Ntar anak lu mau kasih makan gitar Sampe digituin Sampe Gua sempet Amma Orang tua gua Gak boleh ketemu sama Bimo Gitu loh Bimo dateng mau latihan Ngajakin latihan Gua sempet Dibilang gak ada Masih bagus gak ada Sampe kayak gitu loh Perjuangannya gitu loh Kalau anak sekarang kan Kayak udah di support Terus lu bisa ngeliat ke Youtube Wah belajar gini nih Gini 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 Dulu kita gak ada Kita hanya denger dari tape Ya kan Dari kaset Mainin Wah gini kali ya Wah gini 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 Sekarang mah udah gampang Udah bisa ngeliat langsung Wah gini audio visual lah Nah tapi dari iklim secara industri nya Lu ngerasa ada Show culture juga gak sih? Maksudnya dulu Ya itu lu label Lu otomatis Semua diurusin lah Secara gitu Terus sekarang Mungkin lebih independen Lebih ini segala macem Ada Ya pastinya ada Sekarang sih Kalau menurut gua Anak-anak sekarang tuh Lebih kreatif Lebih bisa Apa ya Mengkreasikan karya seni nya Mereka sendiri Gitu loh Kalau zaman dulu kan Kita kan masih sama label Disetir sama mereka Jadi masih Oh yang gini dong Yang gitu dong Ini gua bawa covernya gini Kenapa begini sih Harus ada gini Masih begitu gini Yang modal indie ya Ya kan Kalau sekarang kan yang modal indie Kita sendiri Ya kan Atau band-band indie itu sendiri Ya seperti itulah Tapi lu Dengan kebebasan yang ada Dengan mungkin usia yang juga Spiritnya Gua gak tau ya Spiritnya apakah lu masih sama Dengan era-era awal itu Nah itu Jadi semacam gegap Ada pergeseran juga gak Dari cara lu berkreasi gitu Misalkan Ya itu kalau misalkan zaman dulu Lu masih sesuka hati Nulis lirik Terus kayak Industrinya masih Seperti itu Sebenar sekarang lu juga Mau mikirkan Lu kira-kira gua bisa Kalau nulis begini bisa diterima Di generasi sekarang gak gitu-gitu Itu ada gak gitu-gitu Masih ada sih Masih ada Terutama kalau Bikin lagu Apakah lagu ini Akan diterima Relevan gak gitu Untuk Anak-anak zaman sekarang Soalnya kan gapnya Lumayan cukup jauh Jauh banget lah Jauh banget lah Dan gua udah gak tau Lagi nih generasi yang sekarang Generasi anak gua Apa sukanya Kadang-kadang gua Suka ngeliatin Dia sih Yang dia tonton apa Di Youtube Yang dia Mainin apa Di gamenya Ngobrol sama temen-temennya Apa Temen-temennya tau lu Bokapnya Ada Ada beberapa yang tau Ada yang gak tau juga Ada yang gak tau Ada yang gak tau Ya gua sih cuek aja Biasanya apa yang lu ngomongin ke anak lu Soal musik Paling Dia lagi seneng K-pop Oke Berarti lu Secara gak langsung mendengarkan K-pop Mendengarkan juga gua Blackpink Atau DTS Ada yang kayak gini ya Aduh enak juga nih Ternyata gitu Ada lah Mau gak mau Ya namanya gua Gua seneng musik ya Iya lu gak mau ngotak-kotakan juga ya Gua gak mau ngotak-kotakin gitu Kalau gua suka ya gua suka gitu Tapi Untuk Bisa Maksudnya Ya udah lah Cukup anak gua aja deh Tapi ada gak sesekali kayak Aduh ya kemarin apa tuh K-popnya enak Negeri lagi nih Itu Oh enggak Gua sih paling tinggal tunggu mereka aja puter lagi Di Youtube Oke Oke Om Kalau secara Ngomongin netral Secara Personel gitu Ada gak sih hal menarik dari Mungkin karakternya Eno Atau Coki gitu Eh Tiap person masih Berarti tiap Orang pasti Menarik ya Oke Dan seru gitu loh Oke Kalau Eno kan dia lebih santai Kalo Coki Coki juga santai Cuma dia kadang-kadang Terlalu serius gitu loh Menanggapi sesuatu Oh ini harusnya nih Oke Tapi ya Gua anggapnya itu semua Sebagai Apa sih Ehm Karakter orang dan Apa ya Ehm Dinamika gitu loh Ehm Tapi ya Fun-fun aja sih Kalo menurut gue sih Apa kebiasaan-kebiasaan netral Yang gak banyak orang tau Misalkan ketika Ehm Sebuluh manggung Atau Ada Ritual tertentu mungkin Hahaha Ritual tertentu Apa ya Itu kebanyakan Sebuluh manggung sih Kita ngobrol dulu tuh Di kamar hotel Ngobrol-ngobrol Apa aja lah Kita obrolin tuh Ehm Kulineran bareng Atau apalah gitu Yang kayaknya Emang jadi pasti Dilakukan gitu Iya pastinya gitu tuh Dateng kemana misalnya Ke suatu tempat Eh ini Daerah sini makanannya Andainya apanya Ini andainya nih Iya yuk kita pesen yuk Makan bareng-bareng Misalnya makan terus Ehm Beli pesen yang sama Atau Beli nasi berapa Terus Makan Apa Makan tengah Banyak dia gitu Tinggal ngambil-ngambil Makan bareng gitu Ya kayak gitu-gitu lah Nah Ehm Si Nambil ngobrol Ngerokok Gak apa lagi lah Keren juga berarti lu Sebagai perokok pasif Selama 27 tahun juga ya Mua anak-anak ya Ehm Ehm Om Ehm Netro kan sempet 2015 ya ganti Ganti nama ya Iya Jadi NTRL Jadi NTRL Itu Banyak juga yang Ehm Masih Menduga-duga Apa yang sebenernya terjadi Dari lu sendiri Kalo bisa diceritakan Apa itu? Ini kalo versi gua Jadi kalo versi gua Waktu itu jadi Ehm Ehm Miten meninggal Ok Terus mau bikin Tribute To Miten Di Salah satu stasiun TV Ya kan Gue diajak Gue diajak Tapi Eno Dan Coki Tidak diajak Gitu Pas hatian gue tanya Kok Eno Coki gak diajak? Engga Soalnya dari pihak keluarga Gini-gini Gini-gini Wah yaudah Kalo memang begitu Gue gak mau ngikut deh Oke Gue berkasi Lo kenapa gak mau Gak mau ngikut? Ya sekarang gini Netralnya masih ada Ini Tribute to Miten Miten kan sendiri Personal Netral Ya kan Nanti Kalo selesai Setelah selesai acara Ya kan Lo pada seneng-seneng Ya kan Wah udah acara sukses Tapi Si Netralnya ini gimana? Si Dua Si Eno Si Coki gimana? Ya kan? Pasti akan ditanyain Kok ini acaranya ini Bawain lagunya netral Netral Tapi netralnya yang sekarang gak ada Kok ada netral yang lama? Gitu Ya kan Jadi ada gap Jadi ini Gue males lah Ya kan? Akhirnya Gue ribut sama Bimoto Ribut omongan Lo gak boleh gitu Ini kan temen kita juga Kalau gak ada yang ini Gitu Gue bilang Bukan begitu Bim Lo kan udah gak ada Lo udah lama gak ada Gitu Sampai pada akhir kata Dia Mutusin Ntar gue patenin nih Nama Kan nama netral Gue yang ini Jadi gue bilang Ya udah Kalo lo mau patenin silahkan Gue bilang Lo mau ambil Ambil silahkan Toh orang tau Netral yang sekarang Adalah gue enok coki Gue bilang gitu Mau lo Mau gimana itu Orang gak akan Ya netral ya ini Gitu loh Lo cuma di album Tiga album sebelumnya Karena gap lo udah jauh banget Dari tahun 98 Sampai tahun 2015 Kan udah jauh bener Ya kan? Terus? Ya udah Udah Terus dia patenin Terus gue mikir-mikir tuh Akhirnya gue juga Coba patenin Cuman Gue telat Telat 4 hari Jadi dia duluan Gue ke 4 hari Kemudian gue baru itu Terus dateng Begitu album 11-12 mau keluar Itu udah jadi tuh Cover Netral 11-12 gitu Tinggal rilis ya? Tinggal rilis Dapet surat gue Dari itu Ini bahwa Nama netral diklaim Sama Bimo Gue bareng Aiyah Bener ini Lu gak kontak lagi abis itu? Gue kontak Abis itu gue kontak Dim lo udah matenin Iya gue Itu 2 tahun Setelah itu ya Kejadian itu Itu 2 tahun Kan soalnya kan untuk nama Paten kan proses 2 tahun Sampai ada yang Gini apa gak? 2 tahun Ya gue bilang Ngapain sih lo? Lo ambil? Gue bilang gitu Iya soalnya kan gini gini Kan buat kita juga guys Buat kita yang mana? Buat kita Maksudnya buat yang senior Biasanya Gak usah begitulah Gue bilang gitu Kan royalti udah ada Untuk bagian lo ada Bagian gue udah ada Bagian gue udah ada Anak-anak juga udah ada Udah jelas Oke Enggak Pokoknya dia Ya dia masih gitu lah Ya udahlah Kalau gitu Lo ambil deh Nama itu Gue gak mau ribut-ribut lah Karena gue pikir Dia temen gue Gue kenal dia dari SMA Ya kan? Ya terserah lah Gue tetep temen sama lo Pokoknya Udah Udah selesai Kita keluar tuh 2015 11-12 Dengan nama NTRL Ya Alhamdulillah Nama NTRL itu juga Bawa hoki Dengan font yang Begitu-begitu ya Cuman Itu juga Gue tidak mau ngomong ke Media Kalau Gue ribut Oke Gue selalu bilangnya Pada saat itu Gue bilang Kita mau ngerubah Image Image Dari nama netral Jadi NTRL Oke Kekinian lah Oke Kan disingkat-singkat kan NTRL Turuf mati semua gitu kan Turuf mati semua Terus Udah Sampai Akhirnya Tahun Setahun kemarin deh Tahun kemarin May 2018 kemarin Kita ngerilis Yang album XSV Album XSV itu Album Kayak the best Kumpulan dari album Lagu-lagu Yang live ya? Bukan Kumpulan dari lagu-lagu Netral Yang di Shoemaker Ya yang di Shoemaker Itu Kumpulan dari lagu-lagu lama Sambil lagu baru Tapi kita Bawahnya secara live ya? Enggak Trekking? Kita bikin ulang lagi Kita bikin ulang lagi Lagu Ya Walah Lagu Cahit Itu Lintang segala macem Pokoknya Dari lama Sampai itu deh Ditambahin Ada 6 lagu baru Itu Terus Kita diiniin sama Irfan Samson Ya udah lah Lo buat temen Ini lagi aja Balik lagi lah Gak usah ini Gue sama Bimo udah gak ada masalah Maksudnya Emang kita udah gak ada masalah Cuman kan Cuman nama itu Ambil Ambil ya silahkan deh Oke Nah pada saat itu Kita Diketemuin sama Irfan tuh Irfan Samson tuh Di tempatnya dia Ngobrol Ngobrol Si Bimo Minta maaf Sama kita bertiga Sorry ya Gue kilaf waktu itu Oh ya udah Kalau lo mau pake lagi Nama Netral Silahkan Gue senang Gue enak coki Senang gitu Cuman kita pikir Wah NTRL udah Udah terlanjur juga Udah terlanjur juga Udah lah gak apa-apa lah Dan dia juga udah matiin juga ya Maksudnya takutnya ke depan mungkin Enggak Dia udah bilang gitu kan Udah bilang Kalau lo mau pake silahkan Berarti kan udah diserahin ke kita kan Kalau pake nama Netral Cuman Kitanya Nama NTRL udah membawa berkah Gitu kan Udah lah Pake NTRL aja Udah gak ada masalah Habis itu Ya kita berteman aja Sampai akhirnya kita bikin yang Konser reunian kemarin tuh Gitu Dan udah cair lagi ya Cair lagi Udah gitu Nah Itu juga salah satu Mensiasati Maksudnya Album Ketika lo bikin album Merkam ulang lagu-lagu Lama Netral Itu mensiasati Soal itu gak sih Soal nama Paten segala macem Karena biasanya Sepengetahuan gue gitu Biasanya kalau band ganti nama Atau apa kan Takut ada konflik soal Materi lagu Gitu Lo akhirnya Salah satu caranya Memang Membuat master yang baru Gitu Sebenernya sih Membuat master yang baru itu Untuk memperingati 25 tahun kita sudah Murni itu ya Murni itu aja Gitu loh Cuman kan Ada Lagu-lagu yang gue bikin bareng dengan Bimo dan Miten Oke Jadi ya Mesti ngelibatin dia juga lah Ngobrol Gue mau gak pake lagu Yang ini Ini Ya gue udah pendekatan gitu Sampai akhirnya Dia pun Mau Ngobrol Dan Ya silahkan deh Kalo lo mau pake nama Netral Ya silahkan Ya sampe Keluar kata-kata kayak gitu lah Dari dia Nah di Spotify sendiri Di Rilisan-rilisan digital tuh Netral kan gak semua album Itu kenapa tuh? Nah itu masih diiniin sama Label lama tuh Kebanyakan tuh Yang Indosemar Album putih gak ada tuh misalkan Album putih gak ada Jadi hanya ada 6 album Sampai album kancut Ya itu Jadi masih Maksudnya apakah tuh juga Jadi Indosemar tuh sampe 6 album Sampai album kancut Terus yang sama alpha record itu Empat album Album Hitam putih Sembilan sama 10 Terus sisanya tuh ada yang Unity sama 7 star Yang 11-12 tuh sama Orca Oke Dan yang bermasalah ya Karena soal yang Maksudnya yang sampe itu gak Masuk ke digital segala macem Yang pas eranya sama label yang Sebenernya sih tidak bermasalah Cuman Memang itu susah dicari ininya aja Oh ngetrack ininya Ngetrack Apa sih Yang pegang ini siapa nih Oh Maksudnya Secara legalnya ya Iya Itunya aja gitu loh Tapi gak sayang tuh Itu kan sama putih ya Misalkan itu kan Iya Banyak banget hitnya gitu kan Iya Gak ada upaya-upaya untuk Membuat itu jadi lebih jelas lagi gitu Misalkan Udah Udah Kita coba Cari-cari Tapi emang Gak ketemu Mau gimana lagi gitu Gue sih sebenernya udah berapa kali ngontek si Alfa Record Oke Tapi Alfa Record sendiri tidak Apa Mereka juga nyari Kadang-kadang Ntar ya Tunggu ya Lata sendiri kan Iya Walaupun masih eksis ya Alfa masih eksis ya Masih ya Gak tau deh Maksudnya gue nanya gue juga Masih Ya gue setelah Di Dengan janji Dengan itu dengan ini Ya udah lah Jadi Gue fokus yang untuk sekarang aja Sekarang aja Iya Nah Untuk musisi-musisi Indonesia yang lo dengerin Siapa aja sih? Ada Mungkin dari Dulu yang lo suka banget Atau mungkin sekarang Band sekarang Ya Kalo dulu Sampai Dulu sampai sekarang sih Gue suka-suka band-band Vogue ya Yang dulu-dulu kayak Iwan Pales Terus Gomblo Gitu Terus suka Suami Roknya ya God bless God bless Apalagi gitu ya Kalo Yang sekarang Yang sekarang Ada banyak ya Ada si Barat Suara Rata PR Dengerin juga lo berarti Yang baru-baru Iya dengerin juga Yang baru-baru Gimana lo ngeliatnya Ya istilahnya Ya istilahnya Seringai Ya kan Ya Mungkin kalo sama Seringai mungkin gapnya gak terlalu jauh banget ya Tapi kalo misalnya yang bener-bener Eranya KPR misalnya Itu kan Ya Rock yang Dari generasi yang sangat-sangat berbeda juga Lo ngeliatnya gimana Kayak sekarang Di scene itu Kalau gue ngeliat si KPR sih gak jauh sama Rock-rock tahun 70-an Oke Jaman Gareth Rock gitu ya Oke Masih ada benang merahnya sih Oke Terus yang lain? Masih Bara suara sih Lebih modern Cuma dia ada etnis-etnisnya gitu ya Mungkin karena ada Vokalis Ceweknya Gitu ya kan Itu notasi-notasinya juga kayaknya Agak-agak Indonesia banget gitu Tapi lo kayak Kalo di waktu luang juga suka kayak gitu Kayak aduh kayaknya gue pengen tau nih apa sih Sekarang lagi anak-anak dengerin Misalnya anak-anak orang-orang Indonesia dengerin Band misalnya Lo nyari juga? Youtube mungkin Atau di Spotify Ya kadang-kadang gue nyari juga Dengerin Apa sih yang sekarang Sekarang anak-anak sekarang suka tuh apa gitu Oke Terus biasanya gimana tuh? Maksudnya Apa respons lo maksudnya? Kayak lo ngeliat Wah gila sekarang Kayak payong teduh atau 420 Ya gue ngeliatnya sih Ya ini sih sebenernya sih Ya cuma akustik Cuma dengan kemasan yang baru Gitu Ya kan Atau guilty pleasure Lo gitu misalnya Kayak ada istilah Band-band yang lo suka Untuk Ya Band pop yang seperti apa Lo dengerin juga gak? Gue sih Semua musik gue dengerin sih ya Cuma Gue gak nganggap itu sebagai guilty pleasure Karena Gue Ya gue penikmat musik sih bukannya Jadi gue juga yang merasa Ya suka-suka aja gitu ya Ya suka-suka aja gitu ya Ya ngerasa Aduh gue mau lo dengerin ini Enggak kayak gitu ya Enggak kayak gitu Oke Dangdut pun emang enak gue suka juga Oke Pernah ini sama Indul juga ya? Netral ya? Iya Gue ya Ya lo ya Tahun berapa tuh ya duet? Awal-awalnya Indul lah Awal-awalnya Indul lah Awal-awalnya Indul lah Duet maut Iya Stasiun TV mana gitu Berarti emang secara umum lo Memandang musik seluas itu ya? Iya Gue gak mau ngotak-kotakin sih Ya karena gue suka musik ya Gue harus nikmatin apaan aja Gue dengerin klasik juga kok Oke Musik-musik world musik juga gue dengerin juga Ya latin ya jazz ya Apapun gue dengerin gitu loh Oke Oke Mungkin ada lagi Om Bugs yang Kita ingin bagikan Yang lo mau tanyakan apa Soal ini Gue sih sebenernya Masih penasaran lagi di era-era 90an itu sih Nah Gimana Lo dulu Sebagai sebuah band gitu Maksudnya Netral yang era-era itu gitu Itu Kalo dipikir-pikir gak banyak kan Om Yang akhirnya sampe Zaman sekarang masih eksis gitu Iya Mungkin kalo dihitung 10 Gakadalah ya Kurang lah ya Mungkin bandnya Ben ya Yang gue ini sekarang Ya Pak Ali yang masih jaman gue itu Dulu yang ikut Alternatif Jakarta Pop Alternatif Yang ada Beastie Boys sama Sony Cute sama Foo Fighter 97 ya 96 96 96 itu Gue pas band sama Nugi Oke Nugi udah gak ada deh Ya itu tinggal gue sama pas yang Yang itu Oke Yang gue ini ya Nah Jadi kemana-mana nih ngomongin ya nih Ngomongin pas band segala macem Atau band-band era itu kan banyak juga yang isu Hijrah lah Atau segala macem Nah lo sendiri gimana? Lo memaknai proses perjalanan spiritual lo di musik Dan di kehidupan real Seperti apa? Sebenernya di tahun 1999 itu Di album patent itu Gue sudah mengalami Masa Maksud gue itu Masa spiritual gue gitu Oke Gitu ya Sepenjak gue berhenti Semuanya Ya itu Itu spiritual gue disitu gitu Sebenernya lirik-lirik gue mulai kayak Gak ngurani kan Versi suci murni Meninggalkan aku Langitnya sedih Aku ingin Aku rindu belayang-belayang Gue kembali kepengen Bersih lagi Gitu loh Hati gue kepengen bersih lagi Terbang Terbang tenggelam pun Sebenernya itu bukan lagu 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 cinta Ini ya Tapi itu cinta Maknanya sebenernya Cinta kepada yang maha kuasa Kalau lo cinta kepada yang maha kuasa Lo lelah melakukannya Untuk terbang dan tenggelam Oke Gue lebih kayak Begitu Nah lo gimana Dalam proses penggalian spiritual itu Maksud gue Banyak orang yang larinya Ke agama Atau ke Gue gak tau ya Apa yang lo akan Mungkin perspektif lo Bagikan juga Kalau gue merasa Semua agama Itu baik Ya kan Karena Gue Mikirnya Adalah hubungan Ke manusia Ke makhluk hidup Ke artikel Dan horizontal Ya kan Jadi gue ngerasa Ya mungkin Tuhan punya jalan Masing-masing Punya jalan untuk setiap orang Gitu loh Ya kan Lewatnya Lewat agama apa Lewatnya mau kemana Menuju dia Itu terserah Jadi Gue serahin aja Udah sama orang itu sendiri Gitu loh Kalau jalan gue emang begini Ya gue begini Gitu loh Yang menjudge kan Tuhan bukan Allah Bukan manusia Gitu loh Gue lebih kayak gitu sih Tapi lo sempet capek gak Menjalani 27 tahun Misal ngeband Atau apa Segala macem Kayak Dari Dari lo secara Spiritual gitu misalkan Kalau dari spiritual sih Gue gak capek ya Yang capek sih Cuman fisik aja Fisik Karena sudah mulai merasa Aduh gak bisa loncat-loncat lagi nih Udah gak bisa selincah dulu nih Gitu Itu aja Cuman Kadang-kadang Begitu liat penonton Begitu liat Semangatnya ada lagi Itu Apa ya Semangatnya Itu juga spiritual gitu Gue bisa menghibur mereka Gitu loh Begian nyanyi sama-sama Gitu loh Itu juga Ya sesuatu yang Apa ya Yang luar biasa Menurut gue gitu Ya itu anugerah juga Gitu loh Emang gue di 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 Diciptain Ya untuk itu Untuk menghibur orang Hibur orang Gitu loh Gitu loh Nah Ada gak masa-masa dimana Net Apa Ya pasti ya popularitas Dan Mungkin obat-obatan Pada era itu Segala macem ya Akhirnya juga Membuat lo Merasa juga Ah Kayak gue gak ngeband nih Atau apa gitu Atau Mungkin kayaknya gue Harus berhentiin Ini semua musik Harusnya macem Enggak sih Kalau musik sih Enggak Karena gue ngerasa Gue suka banget Gue suka banget Nyanyi ya Oke Walaupun Kualitas suara gue Gue gak tau deh Kata orang Tapi gue suka banget Nyanyi gitu loh Gue suka banget Dengar musik Jadi gue gak ngerasa Apa tadi Gue harus berhenti Enggak 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 gitu Cuman ya memang Kalau Untuk yang Satu itu Yang apa Narkoba dan lain-lain Ya Itu Ya dulu Pada jaman-jaman dulu Kan Ini udah gak nyaman Udah gak enak Terus lo udah umur segini Masih juga Masih Begitu Lo Kagak sadar Tapi lo gak sempet ngalamin Apa Hampir Odeh atau sebuah mati Gue gak Alhamdulillah gue gak Gak sampe Cuman Gue ini sendiri aja Apa introspeksi sendiri aja Sampai Ini mau sampe Kapan gitu loh Gitu Mau sampe kapan Begini terus Dan itu kan Levelnya cuman begitu doang Paling mentok Lo mati Iya Iya kan Dan udah banyak banget Kejadian juga di angkatan lo ya Pasti Iya Dan jaman putal itu banyak banget Tahun 90an itu banyak banget Temen-temen gue yang mati Fans gue yang mati juga banyak Gitu loh Nah Mungkin Sebagai penutup Ada yang pengen lo Sampaikan juga buat Fans-fans Atau neutralizer Atau Di luar sana yang Selama ini Mendukung Kalo buat Neutralizer Dan fans-fans Buat semuanya deh Terima kasih Udah Menikmatin musiknya Neutral atau NTRL Sampai selama ini Masih setiaan dengerin Gue juga gak Gak nyangka Bisa se Sampai umur 27 tahun 20 tahun nge-band maksudnya Nge-band gitu ya Oke Yang tadinya Cuman fun-fun aja Seneng-seneng Cuman teriak-teriak Cuman menyalurkan Wah Ininya anak muda Gitu lah Bisa jadi kerjaan Bisa menghidupi keluarga Segala macem Alhamdulillah Ini om intermezzo nih Om penutup Pernah gondol gak om? Dulu banget Zaman gue SMA Hah? Serius Iya Terus Apa yang memutuskan lu Akhirnya udah deh Identitas gue kayak gini nih Begitu gue kuliah Kan digondolin Nah tuh mulai tuh tipis rambut gue Oh yaudah deh Abis itu gue botak aja deh Udah gak penasaran lagi tau ya Kayak ngetes Aduh kayaknya pengen panjangin ya bro Kalo panjangin panjangnya Belakang doang sih Pernanya banyak Oh berarti ini ya maksudnya Dari sini ya Ada rambut Tapi ya halus banget gitu Jadinya lucu Kayak baldy men gitu Oke Thank you ya Om box ya Sukses terus buat Literal Thank you ya Yang udah dengerin Si Induscoop Sampai ketemu di episode lainnya Dari sini Kali